DPRD Kota Waringin Timur mengingatkan organisasi perangkat daerah setempat jangan terlena dengan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP sebanyak 8 kali berturut-turut sebab prestasi itu bukanlah satu-satunya ukuran keberhasilan. Penegasan tersebut diungkapkan anggota DPRD Sutik saat membacakan pandangan umum terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 beberapa waktu yang lalu. Disampaikannya semua organisasi perangkat daerah jangan lengah dan berbangga hati sebab tantangan terberat dari predikat itu ialah mempertahankannya dan memastikan semua ASN mampu meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan. Untuk kemajuan bersama, DPRD bersama instansi terkait lainnya akan selalu memberikan masukan dan solusi terbaik kepada Pemkap dalam tata kelola keuangan pemerintah yang transparansi. Dari Kota Sampit, Ririn Binti dan Masud Badarudin melaporkan.